Nah lalu ini, ini cuma satu-satunya juga di Indonesia, Bugatti Veyron, 16, 4 tipenya, ini ya. Penyanyi muda berbakat Putri Aryani memang pandai. Dia tahu kepada siapa untuk meminta. Seperti diketahui, popularitas Putri Aryani saat ini meroket setelah meraih Golden Buzzer Amerikas Gatalan, AGT, 2023. Undangan wawancara dan menyanyi silih berganti datang padanya. Terbaru, Putri Aryani mendapat kesempatan wawancara dengan pengusaha baik hati, Rudy Salim. Sebagai bos Prestige Corp, Rudy Salim dikenal Royal memberi hadiah. Pengusaha di bidang otomotif ini baru saja memberi fasilitas rumah mewah pada Putri Aryani agar enak saat berlatih menyanyi. Ternyata apa yang diberi itu masih kurang. Ini terbukti saat Rudy menanyakan kepada Putri mengenai mimpinya dalam 5 tahun ke depan. Ternyata, Putri Aryani memilih jawaban menjebak, yang membuat Rudy Salim keringat dingin. Coba sebutin 3 hal yang ingin kamu capai 5 tahun ke depan. Tanya Rudy Salim dikutip dari bankapos.com, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Putri Aryani sempat berpikir cukup lama terkait impiannya. Ia kemudian memberi jawaban yang mengagumkan. Tak hanya impian soal musik, Putri Aryani juga ingin bisa membeli rumah mewah. Namun, rumahnya ini harus berkonsep istana yang di dalamnya ada grand piano. Memenangkan Grammy Award, menjadi top chart dunia, pengen beli istana yang di dalamnya ada grand piano, katanya. Mendengar hal itu, Rudy Salim langsung kaget. Dia seperti disindir oleh Putri. Tak sampai di situ, Putri Aryani pun mencoba menggoda Rudy Salim. Tapi kalau bisa ada mobilnya juga sih, celetuk Putri Aryani. Seisi ruangan langsung riuh menyahuti keinginan Putri. Presiden Joko Widodo. Tapi itu kayaknya gak perlu 5 tahun ke depan sih ya, 5 menit ke depan mungkin bisa, ucap Putri. Mendengar ucapan Putri Aryani, Rudy Salim hanya bisa tersenyum dan langsung mengelapdahi. Tak mau mengambil risiko, Rudy Salim malah menyebut nama Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pak Jokowi, tolong kalau mau dibeli mobilnya Pak Jokowi, buat hadiah Putri Aryani, tutur Rudy Salim. Tolong Pak ya, oke 5 tahun ke depan, ucap Rudy Salim dibalas tawa geli Putri Aryani. Sebelumnya viral di medsos bahwa Rudy Salim memberi Putri Aryani rumah mewah. Rudy mengaku hanya memberi fasilitas berupa rumah menyerupai istana, agar Putri Aryani nyaman bernyanyi. Perihal rumah mewah ini terungkap saat Maya Estianti mengunjungi rumah mewah Putri Aryani yang katanya diberikan Rudy Salim. Ini rumah impian Putri Aryani di Jakarta dan keren banget, terlihat megah dan mewah. Kata Maya Estianti di kanal Youtube Maya Aleldul TV